Pendekar Aneh Naga Langit Jili 72. Tetapi, sementara itu, Ko Aiji yang berjalan menyimpang dari semua rombongan tidak menyadari jika langkahnya diikuti oleh Xiao Hong, Kua Xiang dan Siok Han. Mereka bertiga mengiringi langkahnya dari belakang hingga dia mencapai sebuah tempat yang pernah diaketawi bukan bagian luarnya tetapi bagian jalan masuknya. Ya, tempat itu diaketawi merupakan sebuah pintu masuk ke dalam penjara yang tidak banyak orang yang tahu. Bahkan, dari kawan-kawannya, hanya dia sendiri yang paham bahwa penjara bawah tanah itu terhubung dengan jalan rahasia bawah tanah, dan juga jalan rahasia menuju ke tebing bagian bawah. Kesanalah Ko Aiji menuju, dia tahu ada yang mengikutinya tetapi dia paham benar siapa-siapa saja mereka yang mengikutinya. Sesuai dugaannya, penjara bawah tanah itu sudah tidak ada lagi yang menjadi penjaganya. Semua penjaga sudah melarikan diri, atau memilih turun gunung. Dan ketika dia ingin masuk ke dalam penjara tersebut, dia melirik ketiga orang yang mengikutinya di belakangnya dan kemudian mengajak mereka semua masuk. Sebuah pos jaga masih ada di sana, tetapi sudah kosong melumpong. Tentu saja. Tetapi, pintu masuk tetap saja tertutup oleh rangkaian besi yang cukup tebal dan alot untuk dibuka dan diterjang. Tetapi, meski begitu, bukan perkara yang sulit bagi Ko Aiji untuk membobol dan membuka pintu penjara bawah tanah tersebut. Dengan mengerahkan kekuatannya, Ko Aiji memukul dan kemudian menarik pintu besi itu, dan tidak lama kemudian jebol. Maka terbukalah pintu masuk ke dalam penjara bawah tanah tersebut. Juga amat mudah ditebak, bahwa sebagian besar mereka yang berada di penjara bawah tanah, sudah meninggal dan ruang tahanan mereka pun sudah kosong. Jika masih ada yang tersisa. Kemungkinan juga sudah sakit ataupun sudah sekarat. Setelah dua hari ditinggalkan para penjaga, masih adakah yang dapat bertahan dalam penjara itu dalam keadaan hidup? Karena bukan tidak mungkin mereka sudah dibunuh oleh para penjaga sebelum meninggalkan penjara tersebut. Tetapi, entah, oleh semua pertimbangan itu Ko Aiji tetap menyusuri terus sampai ke ujung ruang tahanan. Batas ruang penjara bawah tanah adalah yang dituju oleh Ko Aiji, karena di sana ditahan bekas ketua Pek Lian Pei yang paham akan semua jalan rahasia bawah tanah. Dia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang sudah hamat tua dan juga sudah sekarat itu. Tetapi, sayang sekali, ketika Ko Aiji sampai di ruangan tersebut dia tidak bertemu dengan siapapun karena ruangan tersebut sudah kosong. Benar dugaannya, dia pasti akan dibawah dan diperas keterangannya. Tetapi, bisa jadi juga orang tua itu sudah tewas atau sudah dibunuh. Entah mana yang benar. Tetapi, keadaan waktu itu agak membuat Ko Aiji tercenung. Khawatir jika sampai kakek itu dibawa para penjahat dan dipaksa untuk melakukan atau mengatakan apa yang dia pahami dan ketahui tentang jalan rahasia bawah tanah. Bukankah mereka bisa menggunakan ilmu sihir, hipnotis atau bahkan menyiksa kakek itu? Untuk memberi tahu rahasia jalan bawah tanah itu? Ko Aiji agak khawatir. Saat itu, entah mengapa, Naluri Ko Aiji mengatakan bahwa dia akan memperoleh sesuatu dalam ruang bawah tanah itu. Atau lebih khusus lagi, ruang tahanan kakek tua yang menjadi salah satu tokoh peklian P itu seperti memanggilnya dengan maksud yang dia tak pahami. Karena itu, dia membuka ruang khusus tersebut dan dia kaget, karena ruangan itu masih bersih dan belum banyak berdebu. Satu tanda bahwa dia yang menghuninya baru meninggal atau baru dipindahkan belum lama. Ko Aiji berdiri dalam ruangan sel itu dan kemudian berusaha memeriksa ruangan tersebut, utamanya daerah yang dalam jangkauan kakek tua yang sudah tidak lagi mampu berbuat apa-apa itu. Apakah yang menarik dari ruangan itu sehingga dalam hati atau Nalurinya terketuk menyelidiki ruangan itu? Ko Aiji memandang berkeliling, bahkan beberapa saat kemudian dengan sengaja dia memusatkan konsentrasinya dan kekuatan batinnya. Bukan apa-apa, saat itu dia merasa bahwa kakek tua itu pasti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Nalurinya sudah hamat tajam sekarang. Karena itu, dia pun berusaha keras mencari tahu, serta membuka dirinya untuk panggilan dalam jiwanya itu. Beberapa saat kemudian, Ko Aiji membuka matanya, dan tidak lama, matanya yang tajam memandang berkeliling ruangan itu dalam radius yang dia sempitkan. Dan benar saja, dia tak lama kemudian menemukan apa yang dia cari. Sesuatu yang nampaknya dengan sengaja disembunyikan dari mereka yang akan memindahkan tubuh ataupun juga mayatnya. Biasanya para petugas memang akan melakukannya tanpa berlelah dan tanpa usaha mencari sesuatu yang rahasia. Di bekas lantai di mana kakek tua itu biasanya berbaring dan terduduk, ada sesuatu yang terlihat tidak normal dan seperti berbeda dengan lantai dasar. Dan terutama, terlihat seperti belum lama keadaan tersebut terjadi atau dibuat orang. Ko Aiji jadi segera paham bahwa kakek tua itu memang ingin memberinya pesan terakhir, dan kakek itu yakin Ko Aiji akan mencarinya. Karena memang, Ko Aiji pernah berjanji kepada kakek itu bahwa dia akan kembali untuk mengetahui keadaan kakek tua itu dan jika bisa menyelamatkannya. Luar biasa, kakek tua itu sepertinya sangat yakin dan percaya dengan perkataan dan janjiku. Sungguh mengharukan, dalam hati Ko Aiji terharu dengan kepercayaan kakek itu. Setelah berpikir demikian, setelah sekali lagi memandangi dan meneliti semua sisi dalam ruangan itu, tanpa berpikir panjang dengan diiringi tatapan penuh tandatanya dari Xiao Hong dan Xiao Hong, dia pun kemudian mencungki lantai yang agak menonjol sedikit keluar. Dia yakin dan percaya dengan temuan dan kecurigaannya atas keadaan lantai yang sedikit aneh tersebut. Dan benar saja, di sana ada sebuah kain, jika tidak keliru, merupakan kain bekas jubah kakek tua itu. Dan kain bekas itu terlihat ada tulisan dari darah, dan hanya singkat saja, tanpa disertai nama, tapi mudah dibaca dan diingat oleh Ko Aiji. Mudah diingat karena memang merupakan satu petunjuk yang amat penting bagi Ko Aiji, dan kelak juga petunjuk yang amat penting bagi para pendekar. Di bawah sana, satu jalan hidup, liang persis di bawah air terjun. Jika melihat keadaannya, pihak lawan belum tahu jalan keluar yang dimaksud. Tapi, bukan tidak mungkin mereka akan mencarinya untuk menyelamatkan diri, meski tidak mungkin dalam waktu dekat. Mereka pasti sudah memastikan jalan masuk atau turun ke lembah di bawah tebing tidak akan mungkin ditemukan orang, dan pasti akan bertahan di bawah sana untuk waktu yang panjang. Jelas bahwa mereka memang memastikan jika tidak akan mungkin orang menemukan jalan ke bawah, karena itu kakek tua itu kemungkinan besar sudah dibunuh. Jika mereka belum tahu jalan keluar dari bawah tebing, kakek itu bisa saja belum dibunuh, karena masih dibutuhkan pengetahuannya tentang keadaan di bawah. Tidak ada lagi yang dapat kita temukan di sini, mari kita keluar. Berkata Ko Aiji setelah membaca sobekan kain bertulisan darah yang kemudian dihancurkan. Dan setiba di luar, dia memperoleh kabar yang menegaskan perkiraannya, yaitu adanya jalan rahasia di bawah kedua gedung utama, namun jalan rahasia itu sudah buntu atau sengaja dibuat buntu. Pintu masuk ke jalan rahasia itu sudah runtuh dan jelas tidak akan dapat dilalui. Ini berarti, orang-orang yang menuju ke bawah tebing masih membawa si kakek tua yang mengetahui jalan keluar di bawah sana, dan Ko Aiji tahu, waktu mereka tidak akan banyak. Karena itu, dia pun menemui Tek Ui Sinkai dan langsung berkata kepada Seng Suheng. Sebaiknya saat ini juga kita segera turun ke bawah tebing, jangan sampai mereka mampu membuat kakek tua tokoh Pek Lian Pei itu buka rahasia. Karena jika dia sampai buka suara dan bicara bahwa ada jalan keluar satu-satunya dari lembah di bawah tebing itu, maka repotlah keadaan kita ke depan. Karena jika itu terjadi, maka bahaya yang sebenarnya akan benar-benar menjadi kenyataan, tidak akan ada lagi dari kita merasa aman. Siaw Sute, apakah hengkau yakin dengan kata-katamu? Tanya Tek Ui Sinkai yang tiba-tiba menjadi tegang dan sedikit gelisah. Jelas Sute-nya itu menemukan sesuatu petunjuk penting di bawah sana. Benar Suheng, kakek tua itu meninggalkan pesan rahasia kepadaku, dan nampak sekali, dia dipaksa ikut turun dan akan dipaksa buka mulut. Keberanian mereka dalam memutus jalan hubung mereka ke dunia luar, membuktikan bahwa mereka optimis bisa keluar dari tebing, entah bagaimana caranya. Jawab Kauai Ji yang membuat Tek Ui Sinkai terdiam. Selaka, jika demikian kita harus segera bertindak, saat berbicara, Tek Ui Sinkai sudah tahu apa yang akan dan harus segera mereka lakukan. Tidak lain perintah dan rencana untuk segera bertindak. Perintahnya sudah jelas dan sudah bisa ditebak. Turun ke bawah tebing. Kita pilih kekuatan yang akan mampu mengalahkan lawan, tinggalkan dua barisan utama di atas sini. Lohontin dan Kaipang Cipisat, tujuh alkojo akhirat dari Kaipang, semua tokoh Hoa Sanpei dan pasukan Kaipang biar kita tinggalkan dan berjaga di sini, sisanya kita bawa masuk untuk melakukan pertarungan di bawah sana. Jika terjadi sesuatu di atas, biar para Suheng dan Suci yang menangani, mereka bisa mengirim kabar ke bawah, Siye Suci akan membantu dengan kecepatan naik dan turun burung Raja Wali Saktinya. HMMM, engkau benar sute, jika mereka sampai menemukan jalan keluar itu, benar sangat berbahaya. Sama dengan melepas harimau turun gunung. Mari, engkau persiapkan segera untuk memasuki jalan rahasia, sementara perintah berjaga di atas akan segera ku turunkan setelah berbicara dengan Toa Suheng. Segera setelah persiapan di atas selesai, semua yang akan turun mengejar akan menuju ke jalan rahasia itu, engkau menunggu di sana sute. Baik Sam Suheng. Segera setelah Tek Ui Sinkai berlalu, Ko Aijai memanggil Sialan In dan langsung saja berkata dengan suara tegas. Sia Suci, sebaiknya sekarang bersama dengan Tio Kou Nimar menggunakan Raja Wali Sakti guna turun mendahului kita sekalian. Tetapi, jangan dulu mengebah musuh, mereka masih sedang berupaya keras untuk mencari jalan keluar di bawah tebing sana. Jalan keluarnya berada tepat di bawah air terjun, sebuah gua rahasia yang sengaja dibuat oleh para pejuang dulu. Kalian berdua awasi dan jaga akses menuju ke air terjun itu. Kawan-kawan yang lain akan segera kuajak pergi ke bawah tebing melalui jalan rahasia bawah tanah. Sekarang Ko Aiji tanya Sialan In memastikan, dan dia kaget mendapati wajah Ko Aiji yang agak tegang. Ia, sekarang, tetapi bukan menerjang musuh, hanya gunakan jalan berputar untuk pergi dan berjaga di sekitar air terjun. Baiklah, biar segera ku panggil Tiao Ko, berkata Sialan In yang kemudian memanggil Tio Lian Chu dan segera berlalu. Mereka berdua turun ke tebing terlebih dahulu dengan menggunakan burung Raja Wali. Tidak lama kemudian, Teg Ui Sinkai datang mendekat bersama dengan Kim Jilie Sinkai, Tiang Seng Lojin, Tui Hang Hek Sinkai, Hek Men Chok dan anaknya Hek King, Yap, Hong Yan, Xiao Hong, Kua Xiang, Bun Shok Hon, Chu Ying Lun, Buta Kuang, Ho An Kun, Mindra dan barisan pengemis pengejar anjing dari Hong Sim Kaipang. Kemudian, rombongan itu masih disusul juga dengan seorang tokoh Hoa San Pei lainnya, Bok Hangek. Sementara yang berjaga di atas adalah Chiang Bujin Siaw Lim Sye bersama barisan Lohontin, pasukan Kaipang Chiang. Berjumlah ratusan berpadu juga dengan barisan khusus Kaipang dipimpin dua orang sesepuh mereka dan keempat saudara seperguruan Teg Ui Sinkai dan Ko Aiji. Kekuatan di atas cukup hebat, dan dirasa lebih dari mampu untuk menangkal jika tokoh-tokoh lawan meluruk ke atas. Tidak menunggu lebih lama, Ko Aiji kemudian membawa rombongan yang terdiri dari tokoh-tokoh utama rimba persilatan itu memasuki penjara bawah tanah. Dan kurang lebih dua jam, mereka semua sudah berada di bawah tebing, meskipun masih berada dalam gua alam. Adalah Teg Ui Sinkai bersama dengan Chu Ying Lun dan juga Ko Aiji yang kini membuat mimpin barisan terdepan. Ketika turun dengan tali atau rotan buatan para monyet, nafas menjadi agak sesak, berhubung udara yang tipis. Namun ketika tiba di ruang gua bagian bawah, kurang lebih 500 atau 600 meter dari ketinggian tebing, udara agak banyak dan menjadi jauh lebih nyaman. Meskipun demikian, mereka agak berdesak-desakan karena ruang yang hanya muat untuk 10 orang maksimal, sementara jumlah mereka sudah lebih dari tahun 2020-an manusia. Wajar jika udara menjadi tipis, meski masih lebih baik ketika mereka berada atau saat sedang turun dengan tali rotan. Cui sekalian, tali atau rotan untuk kembali ke tebing di atas, disangkutkan agak ke atas oleh kawanan monyet. Saat butuh. Mereka siap membantu kita sebentar lagi kita akan melakukan. Penyerbuan keluar. Jika tidak keliru, maka tempat yang cukup nyaman ditinggali berjarak kurang lebih 200 meter dari tempat ini, berada di dekat dengan lokasi air terjun. Begitu keluar kita akan langsung merangsak ke sana, dan tunggu aba-aba, bagaimana sebaiknya pertarungan dilangsungkan, demikian penjelasan Tek Ui Sinkai yang diiakan semua. Sebetulnya, semua mereka ingin segera keluar dari gua. Tidak lama kemudian, Kauai yang berada di pintu masuk lubang tersebut seperti sedang melakukan sesuatu, dan tidak lama setelah itu, terdengar teriakan burung Raja Wali yang cukup keras dan masuk ke telinga semua orang. Kera-a-a-a-a-cah, kera-a-a-a-a-a-a-a-cah, kera-a-a-a-a-a-a-a-a-ah. Kauai ji terlihat terdiam, tetapi Tek Ui Sinkai mendengar suara di telinganya yang berbisik lembut namun tegas. Saatnya suheng, mereka sedang berkumpul dan terlihat menyusun rencana lebih jauh di dekat air terjun jumlah. Mereka kurang lebih tahun 1930-an orang, jelas itu suara yang berasal dari Kauai ji. Mendengar laporan tersebut, Tek Ui Sinkai kemudian segera menurunkan komando dengan suara lirih. Cui sekalian, mari, sudah saatnya kita menemui kawan-kawan yang berusaha melarikan diri dari kita Aoye. Dengan dipimpin langsung oleh Tek Ui Sinkai dan Kauai ji, mereka pun keluar dari gua itu dan langsung berjalan menuju ke punggung tebing, sedikit menanjak dari gua tempat mereka bersembunyi. Dan sambil berjalan, mereka mau tidak mau jadi kagum dengan bentang alam yang agak unik di bawah tebing. Lembah di mana mereka sedang berada saat itu, dikelilingi oleh tebing yang tingginya luar biasa, sampai ujungnya tidak nampak oleh metu karena tertutup kabut yang cukup pekat. Boleh dikata, tempat tersebut selalu lembab, karena amat jarang sinar matahari menerobos masuk guna mencurahkan sinarnya ke bagian bawah lembah. Dengan kabut yang selalu menutupi, maka wajar jika suasana dan tanah di bawah selalu basah dan agak lembab. Tetapi, yang lebih menggetarkan, ternyata lembah di bawah itu tidaklah terlampau luas. Batasnya adalah tebing yang lain di mana bagian bawahnya juga tidak terlihat, dan bagian tengahnya ada sebuah air terjun yang menukik ke bawah, mungkin tingginya hingga ke dasar sama tebing yang baru saja mereka turuni. Tempat atau lembah tersebut, dengan demikian setengah lebih, atau nyaris tiga perempatnya dikelilingi oleh tebing-tebing nan tinggi dengan di puncaknya selalu tertutup kabut yang agak pekat, sementara sisa adalah tebing curam ke bawah dengan tengahnya adalah air terjun yang cukup sempit tetapi menukik tajam ke bawah. Tukikannya cukup menyeramkan, karena langsung bebas menukik ke bawah dan bagian bawah tidak terlihat oleh mati manusia. Sesungguhnya, lembah di bawah terhitung cukup atau sangat terisolasi, merupakan tempat untuk sembunyi yang amat rahasia sebelumnya. Tetapi, memang hanya mampu dan sanggup menampung tidak lebih dari seribu manusia. Maklum, karena memang ruang untuk tinggal sangatlah terbatas. Lembah yang konon pada masa lalu merupakan tempat bersembunyi sejumlah tokoh pahlawan yang berjuang melawan penguasa yang sangat lalim. Para tokoh pemberontak itu dahulu, sering bersembunyi dalam lembah rahasia ini dan tidak pernah dapat ditemukan oleh para pemburu dan pengejar mereka. Selamat datang cuy sekalian bukankah kuburan bagi mereka? Yang kalah sudah kami sediakan dan keadaannya sangat tenang dan cocok jadi persetirahatan terakhir bukan? Marilah, kami. Semua sudah menunggu cuy sekalian di arna yang sangat indah ini dan pantas jadi arna perkelahian. Terdengar suara sambutan dari tengah lembah. Dan tidak salah lagi, kedatangan mereka sudah ketahuan pihak lawan. Dan karena sudah ketahuan, sekalian saja teku isinkai membalas seruan tersebut. Hahaha, manusia-manusia licik yang ingin terbang melarikan diri, akhirnya malah terjebak di dasar lembah ini. Sungguh menyedihkan. Tapi memang benar, area ini kuburan yang nyaman bagi kalian nantinya. Belum bertemu masing-masing sudah melancarkan perang urat syaraf, dan ketika pada akhirnya mereka bertemu, terlihatlah semua tokoh-tokoh utama lawan benar sudah berkumpul di sana. Bahkan sudah ada tiga buah rumah darurat yang dibangun di pinggiran arna itu dan bersambungan dengan beberapa pohon berukuran kecil. Tetapi, tidak layak juga disebut pohon, karena keadaan yang sangat lembab jadi membuat pepohonan yang tahan untuk tumbuh rata-rata bukanlah yang besar dan kokoh, tetapi berbatang lembut atau lunak. Rumah darurat pun lebih mirip gubuk yang dibuat seadanya. Kelihatannya, mereka sedang berembu ketika posisi dan keberadaan mereka ditemukan lawan. Tetapi, di tempat dan lembah itu, kemana lagi mereka akan pergi dan bersembunyi? Dan satu hal yang pasti, mereka tidak menyangka jika akan ditemukan oleh pihak atau kaum pendekar. Mereka sedang dalam keadaan tidak bersiaga dan bersiap untuk pertarungan, melainkan merasa sudah bebas dan tinggal mencari keru dan jalan bertahan di dalam lembah dan kemudian berusaha untuk bisa mencari jalan meninggalkan lembah itu. Apalacur, mereka terkejar karena lawan ternyata sudah mengetahui lembah rahasia itu. Dan kelihatannya, lawan sudah lama tahu dan paham dengan keadaan lembah di bawah ini. Dan itu sama artinya dengan, ada yang memberitahu mereka letak lembah ini. Sementara itu, rombongan yang dipimpin Tek Ui Sinkai semakin mendekat dan ketika semakin dekat, mereka pun pada akhirnya menyaksikan ada tubuh seorang tua yang sudah berada di antara hidup dan mati. Tokoh itu, dikenali oleh Ko Aiji, dan sudah diaduga seperti itu keadaannya. Untungnya memang, metu orang itu sudah rusak sejak lama, sehingga kesulitan untuk dipengaruhi oleh sihir dari Rajmit Singh. Dan lebih untung lagi, orang tua itu belum memberitahu jalan rahasia untuk keluar dari lembah itu. Jika tidak, bisa dipastikan jalan rahasia yang disimpannya sudah jatuh ke tangan lawan dan membuat mereka merat dari lembah itu. Dan kakek tua itu pasti sudah mati karenanya. Bagaimana Bu Tek Sengong, masih akan larikah kalian padahal sudah kami beri waktu cukup untuk beristirahat? Tidak malukah kalian terhadap sesepuh kalian yang sudah mintakan ampun atas kalian semua? Tek Ui Sinkai langsung saja menegur dan memojokkan Bu Tek Sengong. HMMM, apakah hengkau pikir kami sudah kalah? HMMM, bahkan jago kalian pun nyaris tewas jika bukan karena kedatangan Jisus Yok itu. EJ, Bu Tek Sengong mengingatkan Tek Ui Sinkai dan kawan-kawan atas jatuh dan terlukanya Ko Aiji dalam pertarungan dua hari lewat. HMMM, engkau ngibul, karena bukankah semua tahu bahwa malah yang Ko Aiji yang lebih dahulu semibuh sementara tokoh kalian mungkin masih juga terkapar sakit sampai sekarang. Huh balas Tek Ui Sinkai yang membuat Bu Tek Sengong terdiam tak bicara lagi. Sementara tokoh atau kakek tetua lawan Ko Aiji dua hari lalu, berdiri tenang dan tidak bicara sedikit pun. HMMM, dia sudah akan mampu bertarung hebat sekarang ini, jangan takut Beng Cu, dia tidak akan mau ketinggalan. Baiklah, untuk tidak membuang-buang waktu kita semua, lebih baik jika kalian mulai bersiap. Karena kami akan segera menyerang kembali, mohon maaf, sekali ini kalian akan mengalami keroyokan karena sudah mencederai keringanan yang kami berikan beberapa hari lalu. Penjahat di mana-mana memang begitu, jadi kami tidak terlampau kaget dan terkejut. Cuih, memuakan. Siapa berkata kami beroleh keringanan? Murka Bu Tek Sengong mendengar perkataan Tek Ui Sinkai. Paling tidak kalian melarikan diri, hahaha, apakah perkataan lohu itu keliru? Apakah meratnya kalian ke dalam lembah ini dan meninggalkan surat ancaman bukannya merat dan melarikan diri, hahaha, sungguh memalukan maki Tek Ui Sinkai secara telak. Baiklah, jika memang bertarung pilihan kalian, masihkah kalian berani meladeni pertarungan ke depan secara jantan catat? Jika kalian takut, kami akan ladeni care apapun yang kalian pilih. Dan apapunlah taruhannya untuk setiap mereka yang kalah dalam pertarungan ini berkata Bu Tek Sengong yang coba untuk mengelakan pengeroyokan, karena jumlah lawan diperkirakannya bakal sangat mungkin terus bertambah. Tidak ada taruhan lagi Bu Tek Sengong, satu-satunya yang kami tolerir adalah, setiap mereka yang maju dari pihak kalian, boleh memilih jalan, menyerah dan kami punahkan kepandainya, atau bertarung. Hanya itu, kami menyediakan tarung yang adil dan bukan seperti kalian, mengeroyok untuk meraih kemenangan. Jika kalian taat dengan perjanjian dua hari lalu, maka keringanan masih dapat kami pikirkan, tapi sekarang, tidak ada lagi keringanan. Bagi yang menang, silahkan cari sendiri jalan keluar dari tempat ini. Yang pasti, jalan kalian sudah dihancurkan, tapi jalan kami, sudah kami amankan. Diam kau. Tiba-tiba terdengar bentakan yang amat luar biasa yang dilepaskan kakek tua yang sebelumnya menjadi lawan Ko Aiji dan sama-sama terluka itu. Memang hebat. Karena Tek Ui Sinkai sampai terdiam beberapa saat, tetapi ketika lengan Ko Aiji menyentuh punggungnya, mengalir kekuatan mujijat yang segera mengembalikan semangat dan kepercayaan atas dirinya. Maka, dia pun berpaling dan melirik Ko Aiji dan kemudian berkata lagi, HMMMM, meski hebat bentakanmu, tetap saja tidak akan ada keringanan bagi kalian. Bahkan bagimu orang tua licik. Engkau pun harus berusaha untuk selamat dari tempat ini. Maka, berusahalah untuk selamat dari pertarungan satu lawan satu. Siapapun mereka yang ingin selamat, silahkan berusaha untuk melalui rintangan pertarungan satu lawan satu secara adil. Kami cukup adil memperlakukan kalian yang sebetulnya sangat licik dan sangat curang, juga pengecut karena lari dari arna pertarungan. Memalukan. Tapi sudahlah. Sekarang, silahkan, siapapun yang maju akan kami sediakan lawan yang akan mengalahkan juga dan merubuhkannya. Hati-hati, kami tidak akan berbelas kasihan dengan manusia pengacau seperti kalian, semakin pedas dan semakin tegas kata-kata Tui Sinkai. Hal itu sangat mengagetkan Ko Aiji, karena ternyata pada dasarnya tidak tersedia jalan hidup bagi lawan-lawan mereka. Baiklah, bagaimana jika salah satu atau kami semua berhasil melewati rintangan yang kalian sediakan itu? Tanya Butek Sengong. Lohu pastikan tidak akan ada skenario seperti itu, tapi jikapun ada, silahkan, orang itu bebas mencari jalan keluarnya sendiri dari tempat ini. Pokoknya setiap jago dari kalian maju, akan kami rubuhkan dan hukum melalui pertarungan yang adil, satu lawan satu, Jika kalian memang tidak setuju, maka boleh mengerahkan semua kekuatan kalian untuk bertarung melawan kami dan menentukan mati hidup dalam pertarungan tanpa peraturan. Kalian silahkan memilih yang mana yang kalian inginkan, jawab Tek Ui Sinkai tegas. Tetapi penegasan itu membuat pihak lawan yang menjadi terkejut karena persembunyian mereka ketahuan, dan malah kini dalam keadaan terdesak alias terjepit. Keadaan yang sangat mengejutkan itu membuat mereka tidak dapat dengan segera memutuskan pilihan mereka. Strategi yang pas tidak mungkin lagi untuk didapat, yang ada adalah bagaimana menyesuaikan perlawanan dengan keadaan dan kondisi di depan mata. Dan, seperti biasanya, dalam keadaan terjepit, selalu saja ada yang menjadi putus asa dan akhirnya menjadi marah dan nekat. Salah seorang dari mereka memutuskan maju. Baikku tantang salah seorang dari kalian untuk maju menghadapiku, berkata Dewi Al-Hai saking murkanya dan mengajukan diri untuk orang pertama yang maju melawan pihak para pendekar. Tokoh ini terbiasa berada dalam markas dan selalu dilayani, sekarang dia merasa dikejar-kejar dan diburu-buru lawan, mana dapat dia menerima kenyataan seperti itu? Melihat Dewi Al-Hai yang maju, Khoai Ji berbisik kepada Tegui Sinkai. Tegui Sinkai sampai melongo mendengar rusulan Khoai Ji, tetapi ketika melihat tatap mati sutenya yang amat serius dan sepertinya sangat yakin dengan pilihannya, maka pada akhirnya dia pun berkata, Kang Xiao Hong, maju dan tundukan musuh, suaranya berubah mantap meski awalnya masih ragu. Mendengar namanya disebut dan akan maju sebagai orang pertama, Kang Xiao Hong sebetulnya sangat terkejut, tetapi sekaligus gembira dan menjadi bersemangat karena dia tahu sesuatu. Benar, dia tahu betul bahwa yang mengajukannya adalah Toa Konya, Khoai Ji, dan jika memang benar demikian, maka dia yakin dan sangat percaya bahwa kakaknya itu memiliki keyakinan Anda akan menang. Benarkah seperti itu ceritanya? Entahlah. Yang pasti, Xiao Hong sudah melompat ke arah Enna dengan kepercayaan atas diri sendiri yang amat tinggi dan tidak terlihat gugup. Dan Khoai Ji memandangnya dengan penuh kepercayaan dan tidak sedikit pun terlihat gugup dan khawatir dengan adiknya itu. Ha, engkau nona kecil yang mau melawanku hi-hi-hi, sudah tidak adakah orang atau tokoh lain yang pantas menghadapiku atau kaum lelaki di sana sudah berubah menjadi pengecut semua dan berlindung di balik ketiak seorang. Gadis bau kencur ini berkata Dewi Al-Hai ketika melihat seorang gadis muda yang memapaknya dan akan menjadi melawannya. Pada awalnya dia merasa agak kaget, tetapi sekaligus senang karena merasa jalan buat dia mencari kera keluar dari bawah tebing ini terbuka cukup lebar. Masak es siaya anak semuda Xiao Hong akan mampu menandingi dan melawannya? Tidak usah banyak bicara nona besar, karena engkau akan keok di tangan nona kecilmu ini, lebih baik mulailah berdoa agar dosa-dosamu yang amat banyak tiuh dapat diampuni dan engkau tidak menjadi penghuni neraka yang ganas bukan men, sungguh. Luar biasa tajam kata-kata Kang Xiao Hong, si nona muda yang diajukan tek ui sin kai itu. Sampai Dewi Al-Hai yang jauh lebih berpengalaman menjadi tersentak dan marah serta murka bukan main. Dia pun segera membentak dengan ada marah. Awas serangan, suara yang penuh hamarah dan jengkel, tetapi jelas memiliki rasa percaya diri untuk menang. Dan pecahlah pertarungan pertama. Untungnya Xiao Hong sudah mengalami satu pertarungan hebat ketika menghadapi Butek Sengong dan juga Gebers dalam tarung sebelumnya. Kedua tokoh lawannya itu, keduanya yang memiliki kemampuan yang tidak jauh darinya dan justru membuat semua ilmunya keluar dan terlatih dalam pertarungan yang sebenarnya. Jika pada tarung sebelumnya dia keteteran karena lawan yang memang sakti, serta memiliki kematangan dalam banyak ilmu yang mirip dengan dirinya sendiri, maka sekali ini berbeda. Sekali ini, melawan Dewi Al-Hai, dia mampu memainkan ilmu secara lancar dan tidak merasa berat seperti menghadapi kedua lawannya sebelumnya, terutama ketika melawan Butek Sengong yang diakuinya memang amat berat. Ditambah lagi dengan fakta betapa selama dua hari terakhir dia berlatih dan berlatih serius di bawah bimbingan Ko Aiji, kakaknya. Pengalaman dan latihan terakhir membawa banyak hal yang positif bagi Xiao Hong, dan terbukti diakini tidak banyak membuang peluang seperti pada pertarungan terdahulu. Dalam sepuluh jurus belaka Ko Aiji sudah tahu, bahwa Xiao Hong tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menundukkan Dewi Al-Hai. Serangan-serangan dan gerakan-gerakan Kang Xiao Hong mengalami peningkatan yang amat hebat dan sakti, dan membuat lawannya benar-benar kesulitan meladeninya. Baik menghadapi gerakan-gerakan kakinya, maupun seterutama rangan-serangan Xiao Hong yang cepat, tetap dan semakin lama semakin membahayakan. Maka mulailah Dewi Al-Hai merasa kecut dan semangatnya patah sendiri. Menu jadi semakin repot, karena pada dasarnya Xiao Hong bertarung untuk ingin cepat menang dari lawannya. Dasar memang Xiao Hong yang lagi semangatnya, setelah 40 jurus lebih mendesak lawan, dan karena ingin pamer kepada semua pendekar yang hadir, tepat memasuki jurus ke-42, bahkan seorang Ko Aiji kaget, karena ilmu yang berbahaya tiba-tiba dimainkan Xiao Hong. Ko Aiji sendiri sampai berdesis kaget dan kagum. Astaga, ilmu Hong Gun Sam Chiang, mana lawannya mampu menahan selain sangat kuat dan berisi iwakang penuh, juga sangat cepat dan sekaligus tajam dalam menyerang, Aceh sebentar lagi. Belum lagi habis desisan Ko Aiji, Xiao Hong mengebaskan lengannya dengan tenaga kuat dalam gerak tipu Kim Lun Ho An Sin, roda emas menggelinding, dan lanjut dengan tipu Tiat Iek An Jit, baju besi menutup matahari. Kekuatan dan juga kecepatan yang luar biasa dalam jurus pertama ilmu Hian Bun Sam Chiang sudah dilepaskan. Kedua gerakan tajam dari jurus pertama itu diperagakan Xiao Hong dengan terus mengejar dan mengelilingi lawan yang serabutan membebaskan dirinya dari seragapan Xiao Hong. Dewi Al-Hai tetap mencoba untuk melakukan perlawanan. Meski gamang, tetapi selama 40 jurus dia ketakutan mengetahui. Lawan ternyata lebih sakti dan hebat dari dugaannya. Memasuki jurus ke-30, semangat dan daya juangnya mulai turun karena Xiao Hong tidak berhenti mencecarnya, lagian kekuatan iwakangnya jauh di atasnya. Maka ketika Xiao Hong mengelilingi tubuhnya dengan jurus pertama, Dewi Al-Hai terus berusaha mati-matian untuk melawannya dan berusaha keras untuk lari dari jangkauan jurus itu. Tapi, sayangnya dia justru memberi peluang gerakan kedua untuk dibuka dan langsung mengarah ke tiga bagian tubuhnya yang berbahaya. Ketiga serangan beruntun Kang Xiao Hong langsung mengejar dan mengarah ke lima tempat mematikan di tubuhnya. Tetapi, ketika dia mampu mengelak dari dua jurus pertama, semestinya pukulan ketiga Xiao Hong sudah menjatuhkan Dewi Al-Hai. Tetapi pada saat itu, Xiao Hong mendengar bisikan Ko Aiji di telinganya, dan tanpa membantah dan percaya begitu saja dia merubah gerakannya, karena bisikan Ko Aiji adalah sebuah perintah, Chiliong Chiu Hoat, totok jalan darah di dada sebelah kanan. Mendengar arahan kakaknya, Xiao Hong langsung melakukannya tanpa sangsi dan tanpa melirik Ko Aiji. Tetapi, untuk itu dia harus mengorbankan baik pukulan jurus ketiga, maupun pukulan keempat. Tetapi, pukulan kelima, seperti dikondisikan oleh luput atau berubahnya jenis pukulan ketiga dan keempat dan sempat sedikit memberi Dewi Al-Hai harapan untuk lepas. Tetapi, angkah kagetnya, ketika dia melihat Xiao Hong menggeliat dengan gerak kaki aneh dan tahu-tahu sentuhan jemari Xiao Hong sudah singgah di dadanya. Ringan saja dan tidak mampu lagi dialakan, maka akhirnya dia pun tertotok dengan keadaan yang dia saksikan dan dia rasakan secara langsung. Tuk, au cecak, tubuh Dewi Al-Hai terdorong ke belakang seperti sebuah benda yang beratnya berapa kali lipat. Bukan apa-apa, ketika dia tertotok, pada saat bersamaan semua sumber tenaga dan kekuatannya membuyar dan dia pun berubah kembali menjadi orang biasa yang tidak lagi memiliki kesaktian sedikitpun. Semua tenaga iwakang yang dihimpunnya buyar, otot dan urat penting dalam tubuhnya bukan hanya tersumbat, tetapi putus. Dan tidak lama kemudian, tubuhnya menyentuh bumi dengan mengeluarkan suara keras. Ber-a-a-ak, tanda petik. Dan setelah itu, Dewi Al-Hai, seorang jagoan dalam perkumpulan butek sempit jatuh tidak sadarkan diri. Bukan hanya jatuh tidak sadarkan diri, tetapi bahkan untuk selanjutnya semua kekuatannya membuyar dan dia berubah menjadi manusia biasa kembali. Tidak banyak yang tahu keadaan yang sebenarnya, hanya tokoh-tokoh utama yang sangat paham bahwa kemampuan Dewi Al-Hai, andalan tokoh bernama butek sengong untuk urusan dalam markas utama, sudah tamat. Sudah selesai dan tidak mampu diselamatkan lagi. Benar saja, tidak lama kemudian seorang dari rombongan lawan meloncat ke Arna, memeriksa keadaan Dewi Al-Hai. Sejenak saja dan dia kemudian terlihat muram dan kemudian selanjutnya membawa Dewi Al-Hai ke sudut di mana tokoh butek sengpe berkumpul. Koaiji bergumam. Seorang sudah dituntaskan, tapi ini baru awal. Belum hilang gumaman suara koaiji, tokoh yang tadi membawa tubuh Dewi Al-Hai sudah kembali meloncat ke Arna dan berkata, Aku menantang orang yang melukai Dewi Al-Hai, maju ke sini, aku akan membalas kekalahan Dewi Al-Hai, tokoh yang ternyata adalah Jamuha dan yang selama ini hidup bagai. Sepasang kekasih dengan Dewi Al-Hai maju dengan wajah muram. Jelas sekali kemarahan dan kesedihan memenuhi rongga dadanya hingga terlihat sesak nafasnya dan kemarahannya terlihat jelas. Koaiji bisa melihatnya dan maklum bahwa Jamuha terguncang dan berniat balas dendam. Tetapi, koaiji sudah memiliki perhitungan sendiri dan tidak mengikuti kemauan Jamuha. Dia tahu siapa yang akan maju nanti. Karena itu, Xiao Hang langsung dilarang maju oleh koaiji, sebaliknya teku isinkai sepersetujuan koaiji melirik ke arah sutenya, Chu Yinglun untuk maju. Dan koaiji terlihat mengangguk dengan pilihan itu, karena jelas dia tahu sampai di mana kepandayan Citsu Hengnya ini. Setidaknya lebih dari cukup untuk dapat menghadapi seorang Jamuha, Hu Pangcu bagian luar dari Butek Sengpi dan kemudian mengalahkannya. Jamuha menggeram murka melihat Chu Yinglun yang maju dan bukannya Xiao Hang yang sangat bencinya. Karena itu, dengan segera sudah menerjang tokoh yang nyaris berusia tahun 1960-an itu. Tetapi, Chu Yinglun bukanlah tokoh sembarangan. Meski belum sehebat koaiji, tetapi tokoh yang dididik langsung oleh Bu In Sin Leong ini jelas bukan tokoh yang mudah dihadapi Jamuha. Gerakannya mantap dan berisi, termasuk ketika dia mulai. Bergerak dengan ginkang liap insut dan meladani kecepatan gerak Jamuha tanpa sedikit pun terlihat keteteran. Apalagi karena ketenangan dan kepercayaan akan diri sendiri cukup kental dan tinggi, dan terlihat dari gerakan-gerakannya yang tenang, penuh perhitungan dan selalu mementalkan serangan Jamuha. Pertarungan pada awal memang terlihat imbang, tetapi orang-orang pandai sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan pertarungan itu. Pertarungan mereka menjadi menarik ketika Jamuha mulai mengerahkan ilmu khas perguruan mereka, ilmu lemhe pengpuleng imsin hoat, ilmu gerak tubuh menyeberangi awan tenang di lautan selatan. Ilmu gerak mujijat yang oleh koaiji diberi nama sesuai seleranya menjadi Tian Leong Petian. Tetapi, ketika menghadapi Jamuha, Chu Yinglun yang bergerak dengan liapingsut dan juga ilmu Semim Chiang, tiga tinju rahasia, tidak merasa kesulitan. Buka apa-apa, karena dia sering melihat bagaimana koaiji memainkan ilmu itu dengan kemampuan yang jauh lebih hebat, lebih lengkap dan lebih sempurna. Maka menghadapi ilmu itu dalam diri Jamuha, tidak membuatnya kebingungan dan tidak membuatnya merasa kesulitan. Karenanya, dengan tidak kesulitan dan penuh percaya diri dia bergerak baik menghadang dan juga kemudian memunahkan serangan Jamuha. Bukan hanya itu, dia bahkan mendesaknya terus ketika Jamuha menghindari dengan ilmu langkah tersebut atas sergapannya. Sampai di sini koaiji berbisik kepada Tegui Sinkai, Chit Suheng tidak akan lama menjinakannya, dia memiliki banyak simpanan untuk mendesak dan mengalahkan Jamuha. Bisikan itu diiakan oleh Tegui Sinkai yang memang melihat sute ketujuhnya itu berada di atas angin, dan bahkan mulai mampu mendesak serta menyudutkan Jamuha. Selewat 50 jurus kemudian, posisi Jamuha terlihat sudah semakin kesulitan. Bukan apa-apa, karena memang kedalaman dan kemampuan Cuying Lun, terlebih sejak melatih diri bersama keenam saudara seperguruannya sudah jauh meningkat. Apalagi, mereka saudara seperguruan bukannya sekali atau dua kali berdiskusi dan belajar dari koaiji yang memiliki pengetahuan seakan tidak ada habisnya untuk dibagikan dengan mereka. Maka, wajar saja Cuying Lun menjadi sangat paham dengan ilmu Jamuha, karena bukan hal yang jarang dia melihat koaiji berlatih dan memainkannya. Padahal, jarak ilmu antara Jamuha dengan koaiji amat jauh. Itu sebabnya Cuying Lun tidak begitu kesulitan melawannya dan memasuki jurus ke tahun 1960-an, Jamuha. Benar-benar kerepotan karena kalah segala-galanya. Dalam hal, Iwakang, dia benar-benar kalah kuat dan masih kalah matang dibandingkan Cuying Lun yang lebih tekun menghimpun dan melatih juga Iwakangnya. Dalam gerak cepat, boleh saja dia menandingi Cuying Lun, tetapi itu, sekali lagi, Cuying Lun tidak asing dengan gerakan-gerakannya itu. Akibatnya, Jamuha seperti menghadapi tembok besar dan tebal yang teramat sulit untuk dapat dia tembus dan kalahkan. Selama beberapa jurus kemudian, Cuying Lun sepertinya memberi peluang bagi Jamuha untuk bisa berkembang lebih baik. Padahal, sejatinya dia sebenarnya sedang membuka jalan untuk Jamuha datang dan menuju keruntuhannya sendiri. Hal tersebut nyata pada saat Jamuha masuk pada jurus ke-80, dia bergerak dengan sebuah gerakan jurus Hengkang Chai Yong, sungai melintang memotong ombak. Dan saat itulah yang ditunggu Cuying Lun, dengan diiringi oleh senyuman di bibir Kouai Ji, Cuying Long segera mundur namun merangsak cepat kembali dengan sangat cepat. Ilmu pukulan Sian Insin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, ciptaan terakhir Bu Insin Leong digerakan dengan gerakan Beng HOU Katong, macan liar keluar dari gua. Baik kecepatan maupun sekalian kekuatannya sungguh tepat dan memadai untuk memojokan dan mampu membuat Jamuha sampai terperangah. Dan memang sangat luar biasa, karena Jamuha terkejut bukan main ketika tiba-tiba kepala dan pundaknya terancam dengan tiga rangkaian serangan tangan kosong lawannya. Hal yang membuatnya mau tidak mau mesti melangkah mundur, tetapi hanya dengan merubah jurusnya menjadi tipung gerosengboan goat. Lima bintang mengurung rembulan, Cuying Lun sudah menjebak Jamuha hingga harus adu pukulan. Pada saat Jamuha memukul itulah dengan cerdik, Cuying Lun merubah ilmu dan jurusnya, yakni dengan menggunakan ilmu pahyat Sinkong, ilmu sakti menotok jalan darah. Dalam sebuah jurus sederhana, yakni jurus Kieng Pok Teo, burung elang lapar menyambar kelinci, Dia membuat Jamuha seperti sengaja memberikan dadanya untuk terkena totokan maut Cuying Lun dan sebagaimana Dewi Al-Hai kekasihnya jatuh oleh Xiao Hang dengan totokan maut, demikian juga halnya yang dialami oleh Jamuha. Sebuah totokan yang sama-sama berakibat menentukan karena memunahkan sumber tenaga iwakang, dan demikian juga yang dialami Jamuha. Juga sama dengan Dewi Al-Hai, hanya beda dia tidak jatuh gedebukan dengan kerasnya, melainkan terdorong mundur dan jatuh untuk kemudian roboh seperti berbobot berat ke tanah. Beda lainnya lagi adalah, Jamuha terlontar ke belakang, sama seperti Dewi Al-Hai, namun, masih tetap sadar dan tahu dirinya, hingga juga paham apa yang sudah terjadi dengan kemampuannya. Kemampuannya hilang. Karena dalam waktu singkat dia merasa tidak mampu lagi mengerahan tenaga dan iwakangnya sehingga tak mampu untuk menahan laju tubuhnya yang terasa begitu berat dan lemas dan terus melayang ke belakang. Dia pun roboh. Beruk. Tanda petik. Sama persis dengan Dewi Al-Hai nasibnya. Terpukul kalah, atau tertotok lawan yang berakibat hilangnya semua kemampuannya, hilang ilmu silat dan juga tenaga dalam yang selama ini dia banggakan. Jamuha yang masih sadar dan tahu dirinya, tetap mencoba untuk bangkit, tetapi dia membutuhkan kedua tangannya untuk tempat bertumpu hingga akhirnya mampu berdiri sendiri. Untuk selanjutnya dia masih juga sempat menudingkan lengannya ke arah Cuying Lun sambil berkata dengan adab penuh ancaman, meski kosong ancamannya. Bangsat, engkau sungguh keji, sungguh keji, aku akan membalaskan perbuatan biadab dirimu hari ini, meski entah kapan. Tetapi aku bersumpah, sungguh-sungguh bersumpah kelak akan melakukan membalas. Tanda petik. Tetapi untuk tidak lebih menghadirkan drama yang membuat moral pasukan dan kawan-kawannya jatuh, Butek Sengong kemudian bergerak cepat. Dia menotok Jamuha yang segera tersungkur dengan sempat berdesis sambil menyebut, suhu, tetapi setelah itu dia kehilangan kesadaran dan dibawah mundur oleh orang-orang dari pihak Butek Sengpei. Seorang lagi dari pihak Butek Sengpei jatuh dan kalah dalam pertarungan adil. Setelah Dewi Al-Hai, menyusul Jamuha, kedua Hopangcu di pihak lawan yang berperan sangat penting bagi Butek Sengpei, kini terpukul kalah dan kehilangan kemampuan bersilat. Setelah tubuh Jamuha yang sudah lemah dibawah ke tempat yang lebih aman, tidak lama kemudian arna pertarungan berubah menjadi sepi. Tetapi jangan salah, keadaan justru menjadi lebih menegangkan. Hanya, belum terlihat siapa dari pihak Butek Sengpei yang mengajukan diri, nampaknya mereka menunggu dari pihak para pendekar yang majukan diri dan baru mereka akan menampilkan diri. Tetapi, sudah tentu Tek Ui Sinkai tidak mau termakan strategi pancingan lawan itu, karena tidak lama dia pun berkata, Siapa orang ketiga yang ingin menerima hukuman kami? Atau, haruskah kami maju berbareng untuk menghajar kalian? Semua atau, semua sudah pada ketakutan karena memang Bakalan Aku yang akan maju, ECH entah mengapa justru yang maju adalah Mohwe Ehud Mengapa dia, sempat Khoai Ji merasa Terkejut Tokoh maha hebat dan bernama besar itu, sesungguhnya amat ditakuti, dan dengan majunya, maka pilihan tokoh yang akan melawannya harus benar-benar tepat dan sesuai untuk menguasai dan mengalahkannya. Pada saat seperti itu, sesungguhnya Kim Jilie Sinkai sudah bersiap dan akan segera maju, tetapi belum lagi dia bergerak, Hong Yan sudah mendahulunya meloncat masuk ke dalam arna. Kedatangannya disambut dengan senyum dan ejekan lawan. ECH, anak muda, nampaknya permusuhan antara perguruan kita memang harus dituntaskan meskipun tidak dengan Butehwesio, tetapi dengan muridnya. Nah, hati-hati, karena ini bukan pibu, tetapi pertarungan antara mati dan hidup. Jangan kawayal tetapi bertarunglah dengan baik. Karena bahkan suhumu sendiri tidaklah mampu mengalahkanku, tidak pernah mampu melakukannya, apalagi hanya engkau yang hanya muridnya. Hahaha. Terdengarnya seperti sebuah saran dan nasihat, tetapi Hong Yan sadar dan tahu bahwa tokoh itu sedang menghibur dirinya dan mencoba membesarkan semangat. Karena dia sudah berapa kali menghadapi Hong Yan, dan pada pertempuran yang terakhir, dia tidak mampu dan tidak sanggup lagi mendesak Hong Yan seperti yang dahulu sering dia lakukan. Sebaliknya, pertarungan terakhir itu, lebih banyak Hong Yan yang mendesak dan memojokkan posisinya sehingga membuat tokoh itu kaget. Tetapi, awalnya dia mengira, kejadian itu ajar saja, karena toh dia memang sudah cukup lelah dan juga keadaan mereka sedang mengeroyok, bukannya satu lawan satu. Jika satu lawan satu, maka pasti akan mudah kukalahkan anak itu, demikian desisnya dalam hati, meski sebenarnya dia sadar, semakin sulit baginya untuk bisa menang. Karena dia semakin tua dan dia jelas kalah secara fisik, meski untuk iwekangnya, masih menang matang dari lawannya. Pertarungan ini bakalan berlangsung panjang, desis Kuaiji lirih dan terdengar oleh Tek Ui Sin Kai dan juga Chu Yinglun yang terlihat masih bugar meski barusan berkelahi dan menundukkan jamuha. Chu Yinglun jelas khawatir dengan Hong Yan yang adalah cucu luarnya. HMMM, kelihatannya memang demikian desis Tek Ui Sin Kai. Membenarkan desisan dan pendapat Kuaiji. Bagaimana peluang cucuku itu? Siow Sute tanya Chu Yinglun sedikit khawatir karena tahu dan paham dengan reputasi Mohwe Ehud. Tokoh dewa dan tokoh besar yang dia tahu, dirinya pun masih belum mampu menandingi tokoh besar itu. Bagaimana dengan cucunya? Yang tahu adalah Kuaiji, karena itu Chu Yinglun bertanya dan ingin menegaskan dugaannya. Sesungguhnya Hong Sute sudah memiliki kemampuan yang melampaui Mohwe Ehud dalam ilmu silat, tetapi segala sesuatu mungkin terjadi dalam pertempuran ini. Jika Hong Sute mampu bersikap tenang dan bertarung dengan sabar, maka dia bakalan keluar sebagai pemenangnya, tegas Kuaiji yang membawa sedikit rasa tenteram di hati Chu Yinglun. Meskipun, penjelasan Kuaiji memang benar, dia tahu bahwa kemampuan Hong Yan sudah maju sangat jauh dan mampu merendengi dan bahkan sesungguhnya tipis di atas Mohwe Ehud. Tinggal kalah matang dan kalah pengalaman, tetapi lainnya Hong Yan sudah unggul. Dan kemudian, pertarungan antara Hong Yan melawan Mohwe Ehud sudah mulai dan keduanya langsung bertarung dalam kecepatan dan kekuatan puncak. Maklum, keduanya sudah beberapa kali bentroh, bahkan masing-masing sudah saling paham dan tahu keistimewaan ilmu lawan. Pada dasarnya, banyak sekali ilmu silat mereka berdua yang memang diciptakan untuk saling menaklukan, terutama ketika masih generasi Mohwe Ehud melawan Butei Ehwe Siok, Suhu Hong Yan. Maka, wajarlah pertarungan mereka seperti berlangsung secara otomatis, saling serang dan saling bertahan dengan kekuatan Iwakang yang menjadi dapat menjadi pembeda. Sudah tentu, karena kini Mohwe Ehud sudah maju amat jauh sementara Hong Yan juga sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Artinya ialah, tarung mereka sekali ini memang sangatlah hebat dan sulit untuk ditentukan dalam waktu yang singkat siapa yang akan menangi pertarungan itu. Dalam sepuluh jurus awal saja, kekuatan yang mereka hamburkan sudah amat luar biasa. Tetapi, Hong Yan memang lebih cerdik dan sadar, bahwa benar kekuatan Iwakangnya tidak kalah, tetapi dia sadar satu hal, dia tetap saja masih agak kalah matang penguasaannya. Untung dia memiliki Iwakang Buddha yang lebih murni, sebuah cabang Iwakang yang amat mujijat, Sinkang khas kaum Buddha Tiantok bernama Pou Tei Epewe Eapsian Sinkang. Penguasaannya yang sudah sangat tinggi membuat dia mampu menangkis kekuatan yang lebih hebat dari Kekuatannya tanpa takut terkalahkan atau terluka. Karena memang Iwakangnya memiliki ciri khas yang luar biasa dan punya juga daya pantul Iwakangnya. Bahkan, bisa juga dia menggiring dan menghantarkan kekuatan lawan untuk mementur benda atau Iwakang orang lain. Keistimewaan inilah yang membuat Hong yang tidak takut meladeni lawan hebat yang biasanya amat dia takuti ini. Baru bertarung pada jurus ke-15, tetapi Mohwe Ehud sudah memainkan dua ilmu andalannya bergantian, yakni ilmu lakhab Imwe, enam gabungan api dingin, dan bergantian dengan ilmu Mohwe Eh Khoai Kong, api iblis memancarkan sinar siluman. Akibatnya hentakan kekuatan yang dihasilkannya sungguh maksimal, dan saat itulah Hong yang memutuskan memainkan ilmu pelajaran yang diajarkan dan dilatihkan Khoai Ji. Apalagi jika bukan ilmu Tian Liong Pet Pian. Tetapi, berbeda dengan Kang Xiao Hong, dia memainkan pada variasi bertahan, menghindar dan sesekali dengan langkah meniktakan atau mengkondisikan penyerangan. Tidak aheran jika dia sendiri menyelingi penyerangan dengan bergantian menggunakan kedua ilmu andalan perguruannya, yaitu ilmu Hut Keng Chiang, pukulan tenaga Buddha, dan sekali-sekali juga diselingi dengan ilmu Hut Mah Chiang, pukulan menyambar nadi. Jangan ditanya lagi. Kehebatan kedua ilmu pukulan itu, karena keduanya adalah ilmu pukulan andalan Butei Eh Wasiu. Diciptakan memang untuk berhadapan dengan Moh Weehut. Kedua Iwakang berbeda aliran, yang satu Pou Te Pwe Absian Sinkang, satu Iwakang khas kaum Buddha Tiantok, dan yang satu lagi adalah ilmu Moh Weeh Bu Kek Kahi Kang, tenaga dalam api iblis. Kekuatan Iwakang Moh Weehut masih lebih matang dan ini jelas karena terkait umur dan pengalaman, tetapi kemurnian Iwakang Hong Yan juga memegang peranan cukup menentukan dalam tarung besar seperti ini. Karena itu, keduanya sebenarnya memiliki tingkatan yang cukup seimbang dan membuat pertempuran mereka dengan cepat menanjak semakin tinggi dan semakin cepat serta jelas semakin mematikan. Hong Yan sebenarnya merasa aneh, mengapa Moh Weehut sepertinya terlampau bernafsu dan dengan cepat meningkatkan kekuatan Iwakang dan kekuatan sihir yang menyertai ilmunya. Hanya dalam hitungan 30 jurus, Moh Weehut sudah tiba pada pengerahan kekuatan-kekuatan mujijat dan seperti mengajaknya untuk juga ikut mengerahkan puncak kekuatan. Dan memang, dengan cara bertarung seperti itu, membuat Hong Yan mau tidak mau harus melakukan hal serupa. Sebab jika tidak, maka bakalan terjadi hal yang sangat membahayakan dirinya, bahkan dengan tingkat keduanya, ancamannya bukan hanya terluka. Tetapi ancaman yang lebih berbahaya, ancaman kematian. Dan karena tekanan serta desakan lawan yang mengajaknya langsung bertarung pada puncak kemampuan mereka, maka Hong Yan terpaksa bersikap apa boleh buat. Iwakang diakerahkan sampai pada kekuatan puncak, dan bahkan ilmu pukulan Pet In Ho Atsut sudah mulai dikerahkannya sambil berjaga dengan ilmu ciptaan Ko Aiji untuk memenangkan pertempurannya. Yakni ilmu Hian Bun Sem Chiang yang sudah beberapa lama dialatihkan dan belum lagi sempat dikerahkan untuk memukul seorang musuh. Menurut Ko Aiji, jika kulakukan dengan waktu dan saat yang tepat, maka lawan kemungkinan akan terpukul roboh. Hanya saja, repotnya, Ko Aiji sudah mengingatkan kepada Hong Yan agar jangan ragu jika harus adu kekuatan, serta mengusahakan agar dapat menotok musnah kepandayan lawan yang hebat itu. Hal itu memang terutama agar mereka, tokoh-tokoh utama Butek Sengpe tidak mengganas lagi setelah lepas dari arena maut ini. Sebab lepas dari lembah itu, dibiarkan kembali ke rimba persilatan, pastilah akan makan korban yang sangat banyak lak. Sebetulnya, Ko Aiji sendiri merasa heran. Apa maksud Moh We Ehud yang terlihat langsung meningkatkan pertempuran meski? Baru pada jurus kelima puluh dan sebenarnya bisa perlahan-lahan mengintai kelemahan lawan? Apakah dia memiliki maksud dan strategi tersembunyi? Ko Aiji sungguh pusing memikirkannya. Untungnya Hong Yan tidak terprovokasi dan terlihat siap dengan semua strategi yang dimainkan oleh Moh We Ehud. Tetap mengandalkan iwakang istimewanya yang sudah juga disempurnakan Ko Aiji, dan juga ilmu langkah Tian Liong Pet Pian. Pada saat menentukan, Ko Aiji juga melihat bahwa Hong Yan mulai menyiapkan diri untuk memasuki puncak pertarungan keduanya. Mau tidak mau, Moh We Ehud terlihat terlampau bernafsu, mustahil dia tidak tahu bahwa kesabaran yang akan membuat perbedaan pada akhirnya Desis Ko Aiji heran dalam hatinya, dan sulit untuk mengeluarkan unek-uneknya. Bagaimana bisa? Chu Ying Lun dan Tek Ui Sinkai sedang sama-sama sibuk mengawasi pertarungan, apalagi Chu Ying Lun karena yang bertarung memang kerabatnya, cucu luarnya. Hong Sute akan segera mengakhiri pertarungan, heran mengapa Moh We Ehud demikian ceroboh? Apakah dia tahu jalan keluar sudah tertutup? Tapi, Aceh, Moh We Ehud bukan seorang yang demikian bodohnya, kita harus memperhatikan gelagat mereka secara seksama, tanpa sengaja Ko Aiji. Mengeluarkan pula komentar dan kecurigaannya yang langsung diterima dan dipertegas maksudnya oleh Tek Ui Sinkai. Siaw Sute, apa maksudmu tanya Chu Ying Lun yang juga sama dengan Ko Aiji merasa aneh dengan gelagat pertarungan? Mengapa Moh We Ehud langsung saja mengajak Hong Yan memasuki puncak tarung? Perhatikan secara seksama semua gelagat Moh We Ehud, sepertinya dia sengaja mencari kekalahan secepatnya, entah apa yang berada di dalam pikiran orang tua yang licit itu, Jawab Ko Aiji akhirnya sambil memperhatikan Arna, dan memang pada saat itu sesuatu terjadi. Terjadinya adalah ketika Moh We Ehud akhirnya melontarkan jurus-jurus andalan dari ilmu pamungkasnya, ilmu Siaw Mokeng, ilmu Iblis tertawa, yang disusul dan dikombinasikan dengan ilmu Moh We Ehud Chiang Hoat, ilmu Buddha Api Iblis. Akibatnya sungguh luar biasa, seluruh harna mereka berdua seperti dikelilingi api yang menghadirkan nuansa menyeramkan. Bahkan sengatan api berwarna kebiruan mengejar kemanapun Hong Yan pergi mengelak, tetapi langkah kaki Hong Yan sungguh amat indah dan mencengangkan. Dengan jurus-jurus jitu yang dia gunakan untuk bertahan, dia mampu menghindari sergapan. Lawan, dan anehnya dia tidak membalas sama sekali meski peluang itu ada. Gerak in leong samsian, naga diawan muncul tiga kali, kemudian disusul dengan jurus lang yang banli, ombak mendorong selaksali, dan terakhir dia bergerak dalam jurus guat beng sengsi, bulan terang bintang jarang. Banyak orang terkejut, karena sesungguhnya Hong Yan bisa membalas serangan Moh Weehut, tetapi entah mengapa dia seperti membiarkan Moh Weehut untuk melanjutkan serangannya. Tidak atau belum membalas, dan kini Moh Weehut sudah melanjutkan dengan jurus Kui Ong Petwe, Raja Setan mengendalikan api, dan bahkan kemudian juga langsung disusul dengan jurus Yakin Petong, bertarung malam dari delapan arah. Kau Aiji tersenyum saat banyak orang lain justru tertegun, karena bingung, mengapa Hong Yan membiarkan dirinya dicecar. Membiarkan dirinya diberondong pukulan dan tersudut, kemudian dikejar pijaran api berwarna biru yang seakan mampu menutup semua jalan larinya. Tetapi, justru pada titik ketika semua perhatian Moh Weehut sedang fokus menyerang itulah Hong Yan bergerak dengan cerdik. Sebuah gerak sederhana dari ilmu Tianlong Petian, yakni dengan jurus Liu Ji Ging Hong, ranting pohon menyongsong angin, dilakukan Hong Yan yang diawali dengan menyepu api yang menyerbunya. Disusul dengan dua gerakan kecil nan sederhana sehingga dalam waktu singkat, dia sudah berhadap-hadapan dengan Moh Weehut. Jangankan orang banyak, Moh Weehut sendiri pun seperti kaget menemukan fakta betapa Hong Yan tiba-tiba sudah berada di hadapannya meski masih berjarak sekitar 3-4 metran. Kekagetan yang dalam pandang Matu Koai Ji terasa rada kurang wajar bagi tokoh sekelas Moh Weehut. Tetapi, dalam keadaan seperti itulah Hong Yan melepas ilmu Tiangun Sem Chiang pada jurus pertama dan siap menyusul dengan jurus sambungannya. Tidak ada yang hebat dan luar biasa pada awalnya, sederhana belaka.